Intro Assalamualaikum semuanya Selamat datang di channel Karissa Amelia Di Teen Wolf Season 4 ini Scott dan yang lainnya berusaha mencari keberadaan Derek yang menghilang Dan diduga bahwa dia telah diculik oleh keluarga pemburu Kalavera Mereka pun akan menghadapi sosok Cat Argent yang kini sudah berubah menjadi Weir Jaguar Tanpa berlama-lama lagi, kita langsung masuk ke alur ceritanya Stiles dan Lydia kini sedang berada di Meksiko Untuk mencari keberadaan Derek yang diduga telah diculik oleh keluarga Kalavera Tidak hanya mereka berdua, Scott, Kira, dan Malia pun sedang menyamar menjadi pengunjung pub Dan akan mulai beraksi di waktu yang tepat Araya sepertinya tidak bisa diajak bekerja sama Padahal Stiles dan Lydia sudah mengeluarkan uang tebusan untuk ditukar dengan Derek Araya malah memerintahkan anak buahnya untuk menyerang Scott dan yang lainnya di pub Setelah berhasil menjatuhkan anak buah Araya Mereka bertiga memutuskan untuk menerobos masuk dan mencari Derek Tapi mereka malah mendapatkan serangan kabut Wolf Bean Seketika kabut tersebut membuat mereka tidak berdaya Scott pun pingsan di tempat Saat Scott tersadar, dia sudah berada di atas kursi listrik Sebenarnya bukan Araya yang menculik Derek Dia pun sangat ingin tahu di mana keberadaan Derek saat ini Maka Araya bertanya pada Scott Siapa yang kemungkinan berpotensi menculik Derek Scott bersikeras bahwa dia tidak tahu jawabannya Tapi Araya terus memaksanya Bahkan dia menaikkan tegangan listriknya sampai full Karena tegangan listrik yang dihantarkan terlalu tinggi Wajah Kate Arjun tiba-tiba muncul di benaknya Scott sontak mengamuk dan berhasil memutuskan rantai listrik di tangannya Sebelum menjawab bahwa kemungkinan Kate Arjun lah yang menculik Derek Setelah mengetahui jawaban yang dia mau Araya pun melepaskan Scott dan yang lainnya Araya memang keluarga pemburu werewolf Tapi dia tahu bahwa Scott bukanlah werewolf yang suka membunuh dan membuat onar Maka dari itu dia tidak akan memburu Scott atau pack-nya Tak lama kemudian muncul Braden Yang kali ini dalam misi membantu kalau Vera menangkap Kate Arjun Braden akan memandu mereka ke sebuah gereja bernama La Iglesia Saat dalam perjalanan Malia dan Kira yang tidak tahu apa-apa bertanya siapa Kate Arjun Mereka pun menjelaskan bahwa Kate adalah tantenya Allison Dan dialah yang membakar rumah beserta anggota keluarga Hell di dalamnya Hanya Derek, Peter, dan Cora yang berhasil selamat dari kebakaran itu Pada saat itu Peter adalah sang Alva Dan dialah yang menggigit Scott Dia juga yang membunuh Kate untuk membalaskan dendam keluarga Hell Scott dan Stiles melihat saat Arjun family memakamkan Kate Tapi sebenarnya mayat Kate tidak berada di dalam peti kuburan Kalavera yang pertama kali mengetahui bahwa Kate belum mati Dia sedang dalam masa penyembuhan untuk berubah menjadi makhluk supernatural Maka dari itu Kalavera menyebut Kate sebagai She-Wolf Kalavera membawa tubuh Kate dan mengurungnya di dalam toilet Demi bisa kabur, Kate berpura-pura mati Sebelum akhirnya membunuh enam anak buah Kalavera Tiba-tiba saja mobil Stiles mogok setelah menabrak sesuatu Karena mereka harus segera tiba di gereja La Iglesia sebelum malam Maka Scott akan ikut Braden naik motor untuk melanjutkan perjalanan Sementara yang lainnya menemani Stiles memperbaiki jeepnya Tiba-tiba Malia menemukan sesuatu yang menancap di ban jeepnya Stiles Dan benda itu seperti duri besar Malia juga merasakan ada sesuatu yang aneh Seperti ada seseorang yang mengintai mereka dari kejauhan Malam harinya mereka baru menemukan seseorang yang sedari tadi mengintai mereka Malia dan Kira sontak menghampiri orang tersebut Sementara Lydia memaksa Stiles untuk tetap fokus pada jeepnya Tiba-tiba Malia menghampiri Kira dengan pinggang terluka Dia menjelaskan bahwa dia baru saja diserang makhluk bertubuh besar, cepat dan berkuku panjang Keduanya akhirnya memutuskan untuk kembali Setelah jeep Stiles berhasil diperbaiki Mereka pun menganjutkan perjalanan menyusul Scott dan Braden Singkat cerita, Scott akhirnya sudah tiba di gereja La Iglesia Braden menduga bahwa Kate menyembunyikan Derek di dalam gereja tersebut Di saat mereka sedang menjelajah tempat itu Ada sesuatu yang bergerak dan mengejar mereka dengan cepat Braden sontak menembak makhluk aneh itu Keduanya sulit mendeteksi keberadaan makhluk tersebut di tempat segelap itu Jalan satu-satunya adalah Scott melolong dengan keras untuk menakuti makhluk itu Tapi yang terjadi, bebatuan malah runtuh menutupi jalan di hadapannya Untungnya mereka menemukan ruangan lain yang dindingnya bersimbol Tuhan Jaguar Tanpa banyak berpikir, Scott langsung menghancurkan dinding tersebut Dan dibalik dinding itu, ternyata ada seorang pria yang disekap di sana Scott dan Braden sontak membawa keluar pria itu dan di waktu yang sama Stals dan yang lainnya sudah tiba Stals tampak terkejut saat melihat pria yang dibawa Scott adalah wujud Derek sewaktu masih SMA Setelah berhasil melarikan diri dari kalavera Kat bersembunyi di dalam toilet pom bensin Sepertinya tubuhnya mulai menunjukkan tanda-tanda ingin berubah Dan pada saat itu ada seorang pria yang berusaha menyuruh Kat untuk keluar Karena sudah lama sekali Kate mendekam di dalam sana Saat si pria membuka toilet tersebut dengan kunci cadangan Kate sudah berubah wujud menjadi wear Jaguar Singkat cerita, Scott dan yang lainnya sudah tiba di Bacon Hills Mereka langsung membawa Derek ke pet shop Dr. Deaton Dr. Deaton tampak terkejut melihat Derek kembali muda Hal seperti itu baru pertama kali terjadi dan jauh melampaui pengalaman Dr. Deaton sendiri selama menjadi druid Esok harinya, Dr. Deaton mencoba melukai tangan Derek yang masih belum sadarkan diri Anehnya lukanya sembuh dengan sangat cepat Tiba-tiba Derek terbangun Dia melihat Dr. Deaton dan Lydia seperti sesuatu yang berbahaya Maka Derek langsung menyerang Dr. Deaton sebelum dia pergi melarikan diri Sementara itu Scott dan Stals harus pergi ke sekolah pagi itu Stals bercerita bahwa Malia sering menyelinap masuk ke kamarnya saat malam hari Hubungannya dengan Malia terasa aneh Keduanya tidak pernah memutuskan untuk berpacaran Tapi tingkah laku Malia seperti menyukai Stals Mau tak mau Stals pun merasa seperti pacar yang harus melindungi kekasihnya Dan ada satu hal yang masih mereka sembunyikan dari Malia Yaitu soal Peter yang merupakan ayah kandungnya Saat jam istirahat, Stals dan Scott langsung mengunjungi pet shop Dan tergejut melihat Dr. Deaton terluka karena diserang Derek Lydia bilang Derek sepertinya tidak bisa mengenali mereka semua Tingkah laku dan ingatannya seperti kembali saat dia masih SMA Dan saat ini Derek tengah menatap bingung rumahnya yang hancur Setelah rumah keluarga Hill terbakar dan menjadi bangunan terbengkalai Pemerintah memutuskan untuk menghancurkannya Tapi diingatan Derek, kebakaran itu tidak pernah terjadi Tak lama kemudian datang Parrish bersama dengan rekannya Derek memberontak di saat mereka mengusirnya dari tempat itu Mau tak mau mereka pun menyutrum Derek dan membawanya ke kantor polisi Ketika mereka mencoba mencari identitasnya dengan sidik jari Yang muncul di komputer adalah identitas Derek Hill Di saat Sheriff sedang mengamati wajah Derek Pada saat itu juga Scott dan Stals muncul Sudah cukup bagi Sheriff menerima kenyataan Bahwa ada werewolf dan makhluk aneh lainnya di Bacon Hills Dan kini dia harus dibuat bingung dengan Derek yang kembali menjadi muda Scott akhirnya berusaha berbicara dengan Derek Dan menjelaskan bahwa rumahnya sudah terbakar Masalahnya Scott malah berbohong dengan mengatakan bahwa seluruh anggota keluarganya selamat dan pindah dari Bacon Hills Scott pun berjanji akan berusaha mengembalikan ingatan Derek yang hilang Berpindah ke Lydia dan Kira Di saat ingin mengisi bensin Mereka malah menemukan mayat di dalam toilet Lydia langsung mengambil gambarnya untuk dikirimkan pada Scott Malam harinya, Stals membawa Derek ke rumah Scott Baru sebentar dia meninggalkan Derek di kamar Kate muncul untuk mengajaknya pergi Tahu akan hal itu, Stals sontak memberitahu Scott yang kini sedang bersama dengan Malia Keduanya pun dengan segera pergi menemui Peter Untuk pertama kalinya, Peter dan Malia bertemu Tapi tujuan Scott mempertemukan keduanya bukan untuk membahas soal hubungan darah mereka Tapi Scott ingin memberitahu Peter Bahwa Kate belum mati dan kini hidup sebagai were jaguar Scott pun memberitahu soal Derek yang kembali muda Tak lama setelah itu, Scott mendapatkan pesan gambar dari Lydia Berisi foto si mayat di toilet pom bensin Peter langsung menduga itu adalah perbuatan Kate Sepertinya were jaguar baru itu masih kesulitan mengontrol dirinya menjelang bulan purnama Jika kini Derek menghilang karena dibawa kabur oleh Kate Itu artinya Kate mengincar tris kele milik Derek Agar dia bisa mengontrol dirinya di saat bulan purnama nanti Benar dugaan Peter Kate kini sedang merayu Derek yang notabene dulu pernah menjadi pacarnya Untuk membuka ruang besi penyimpanan milik keluarga Hell Yang berada di bawah batu nama Bacon Hills High School Sementara itu Scott, Peter, dan Malia sudah tiba di sekolah Tiba-tiba Malia mengendus bau makhluk aneh yang pernah dia dan Scott temui di Meksiko Dan makhluk itu kini berada di belakang mereka Peter mengenalinya sebagai berserkers Yaitu manusia yang mengenakan tangkorak di wajah dan tubuh mereka Daripada melawan makhluk seperti itu Peter menyuruh Scott dan Malia untuk kabur menyelamatkan diri Peter sudah kabur lebih dulu Meninggalkan Scott dan Malia yang kebingungan Karena berserkers yang mengejar mereka lebih dari satu Ternyata Peter berhasil menemukan keberadaan Derek Yang kini sedang memberikan tris kele keluarga Hell pada Kate Peter berkata bahwa tris kele itu hanya benda untuk melatih fokus warolf baru Hanya dengan memiliki benda itu Tidak membuat Kate langsung bisa mengendalikan dirinya di saat bulan purnama Pada saat itu Scott dan Malia sedang dibantai habis-habisan oleh para berserkers Makhluk itu seperti memiliki kekuatan tanpa batas Dan pada saat itu Kira muncul untuk membantu menghajar para berserkers itu Sayangnya Kira pun berhasil dijatuhkan Tak lama kemudian Derek pun muncul untuk membantu Di saat dia berkelahi dengan para berserkers Sesekali wajahnya seperti berubah menjadi Derek dewasa Sementara Peter dan Kate kini sedang siap bertarung di arena mereka sendiri Tapi tiba-tiba saja ada yang menjatuhkan bom asap ke arah mereka Kate berhasil kabur dari ruangan berkabut itu Sedangkan Peter masih berusaha menjernihkan pandangannya Untuk melihat siapa pria yang kini sedang mencuri koper milik keluarga Hell Walaupun Peter masih tidak mengerti Kenapa pria tadi malah mengambil koper berisi surat obligasi Daripada mencuri sesuatu yang berhubungan dengan benda supernatural Dengan pergi nyakit, maka para berserkers pun ikut pergi meninggalkan mereka Dan pada saat itu Scott sadar bahwa Derek sudah kembali ke wujud dewasanya Tapi yang berbeda, kini warna matanya tidak lagi biru Tetapi kuning keemasan Malam itu seorang pelajar bernama Sean sedang mencari kucingnya Dia menemukan kucingnya di bawah tempat tidur dengan berlumuran darah Tak lama kemudian, Sean mendengar suara teriakan dan minta tolong di luar kamar Saat dia mengeceknya, ada si pembunuh yang sedang berdiri sambil membawa kapak Si pembunuh yang dikenal dengan sebutan The Mute Telah berhasil membunuh kedua orang tua Sean dan kakaknya Kini dia mengincar Sean yang langsung bersembunyi di dalam kamar mandi Saat The Mute berhasil membuka pintu Sean sudah tidak ada karena dia berhasil melarikan diri lewat jendela Dan alasan dia dijuluki The Mute Karena pria itu tidak memiliki mulut Esok paginya Derek meminta tolong pada Braden untuk melacak keberadaan Kate Peter ingin surat obligasi milik keluarga Hell segera kembali Dan Derek butuh penjelasan kenapa warna matanya kini berubah menjadi kuning Berpindah ke sekolah Sudah lama sekali Scott dan Stiles tidak bermain lacrosse Terlebih saat tahun lalu mereka disibukan dengan masalah Nogitsune Selama Scott tidak bermain lacrosse Ada murid pindahan yang menguasai lapangan Menjago di posisinya sebagai keeper Dan dia adalah Liam Danbert Scott dan Stiles pun terkejut melihat keberadaan cowok itu Sementara itu di rumah sakit Melissa terkejut saat melihat Sean datang dengan tangan penuh darah Sheriff pun sudah membawa mayat orang tua dan kakak Sean ke rumah sakit untuk diotopsi Melissa melihat luka di tubuh dan wajah mereka disebabkan oleh benda tajam Artinya itu hanya kasus pembunuhan biasa Yang tidak ada hubungannya dengan supernatural Sheriff ingin anak-anak mereka tidak terlibat untuk kasus kali ini Berpindah ke rumah Kira Dia terkejut saat mengetahui bahwa rumah mereka akan dijual Dan mereka akan kembali ke New York Kira sudah mendapatkan sahabat dekat di Beacon Hills Jelas dia tidak mau meninggalkan mereka semua Apalagi meninggalkan Scott Kembali ke sekolah Scott dan Stiles akhirnya memutuskan untuk mengintrogasi Liam Karena mereka merasa keberadaan cowok itu akan mengancam posisi mereka di tim lacrosse Walaupun sebenarnya Scott cukup takjub karena Liam memang benar-benar jago bermain lacrosse Siang harinya saat pelajaran matematika Malia memutuskan untuk tidak masuk kelas Tapi Stiles memaksanya untuk ikut pelajaran tersebut Karena Malia memang sangat lemah dalam berhitung Baru masuk, Malia sudah kebahagiaan mengerjakan soal di papan tulis Karena itu dia pun mengeram kesal ke arah Stiles Usai pelajaran, mereka baru mendengar berita soal pembunuh yang membantai satu keluarga dengan kapak Stiles ingin mengusut kasus itu seperti biasanya Tapi Scott perlu fokus pada mata pelajarannya kali ini Sebelum latihan lacrosse dimulai Pelatih akan mengatur ulang posisi di timnya Sejak Jackson dan Isaac pergi dari Beacon Hills Dia belum sempat memilih penggantinya Scott jelas sudah tersingkir dari posisi kapten Tapi dia bisa ikut uji coba lagi untuk merebut posisi itu kembali Dan kali ini, Scott harus bersaing dengan Liam Yang juga menginginkan posisi tersebut Saat latihan dimulai, Liam menunjukkan betapa kuat stamina tubuhnya Sementara Stiles sudah loyo dalam sekali putaran Bukan hanya menjadi keeper, Liam bahkan jago melempar bola hingga masuk ke gawang Entah bagaimana penampilan Scott dan Stiles malah terlihat sangat payah Seakan-akan mereka sudah lupa bagaimana caranya bermain dengan baik Stiles akhirnya menyuruh Scott untuk menggunakan kekuatan serigalanya Dengan begitu, dia juga bisa membuktikan apakah Liam benar manusia biasa Ataukah werewolf Maka di sesi selanjutnya, Scott menunjukkan kemampuan lacrosse-nya sebagai sang alpha Kira yang menonton dari bangku penonton pun merasa senang melihat Scott berkali-kali berhasil menjatuhkan lawan Hingga tibalah giliran Liam Ajaibnya Liam berhasil melewati Scott dan Stiles untuk mencetak gol Malia yang melihatnya sontak berteriak bahwa Liam hanya sedang beruntung Dan dia harus melakukannya sekali lagi Maka Liam pun melakukan ulang Tapi sialnya kali ini dia gagal dan terjatuh konyol Membuat tulang kakinya sontak patah Si pelatih yang kesal melihatnya malah melempar bola ke sembarang arah Dan nyaris mengenai Malia jika Kira tidak cekatan menangkapnya Melihat kemampuan Kira menangkap bola, sontak membuat si pelatih kagum Berpindah ke Parrish yang ingin mengecek kondisi rumah Sean Ternyata di dalam sudah ada Lydia entah sejak kapan Di dalam rumah itu Lydia berhasil menemukan akses ke ruang bawah tanah yang sangat dingin Ternyata ruang bawah tanah itu dijadikan sebagai tempat untuk mendinginkan mayat Sementara itu Liam sudah dibawa ke rumah sakit Setelah Scott berhasil memastikan bahwa dia bukanlah werewolf Sejujurnya Scott merasa berdosa Karena obsesinya sebagai kapten, Liam harus terluka Malam harinya, Stiles sedang membantu Malia belajar matematika Tapi sepertinya were coyoti itu lebih suka bermesraan Daripada menghadapi angka-angka Stiles pun meminta Malia untuk tetap fokus Dia penasaran Kenapa Malia selalu sibuk dengan stabilonya saat di sekolah Malia menjelaskan masing-masing warna memiliki arti yang berbeda Hijau untuk materi pelajaran yang dia mengerti Kuning untuk hal-hal yang mulai dia pahami Dan merah untuk hal-hal yang tidak dia mengerti sama sekali Kebanyakan, dia menggunakan warna merah Melihat cara Malia belajar Mengingatkan Stiles akan caranya dalam menangani kasus Bedanya dia menggunakan benang Sadar akan hal itu, entah mengapa membuat Stiles merasa cocok dengan Malia Lalu Malia memperlihatkan catatan matematika yang diberikan Lydia padanya Hingga saat ini dia tidak bisa memahaminya Jelas saja, karena catatan itu bukan rumus matematika Kembali ke rumah sakit, tiba-tiba Scott mendapatkan telepon dari Lydia Yang menyuruhnya untuk segera mencari Sean Saat Melisa mengeceknya, Sean ternyata sudah tidak ada di ranjangnya Dan kini sedang melahap isi perut salah satu polisi yang berjaga Sambil berteriak, Sean berkata bahwa dia sangat kelaparan Usai si polisi, kini Sean bersiap melahap Melisa Untungnya Scott muncul di waktu yang tepat Tapi Sean berhasil membanting Scott sebelum dia melesat pergi Sialnya Liam, dia malah bertemu dengan Sean yang masih sangat kelaparan Sementara itu Scott berusaha mencari Sean yang kini sedang menyandra Liam di atap rumah sakit Sean bilang bahwa dia dan keluarganya adalah makhluk bernama Wendigo Wendigo selalu memiliki rasa lapar yang tidak pernah terpuaskan Mereka bertahan hidup dari memakan daging dan darah manusia Tiba-tiba Sean melempar Liam ke bawah gedung Scott berhasil menangkap kedua tangannya Tapi Sean berusaha melepaskan pegangan tangan Scott pada Liam Di saat Liam nyaris terjatuh, Scott dengan cepat menggigit tangan Liam Di waktu yang bersamaan, ada seseorang yang menusuk Sean dari belakang hingga mati Dan orang itu adalah The Mute Setelah The Mute pergi, Scott baru sadar Bahwa untuk pertama kalinya, dia telah menggigit manusia Yang kemungkinan akan berubah menjadi betanya nanti Dan cerita pun bersambung ke episode selanjutnya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!